Bang, kenapa sendok namanya sendok, kenapa nggak garpu aja dijadikan sebagai nama sendok? Kenapa nggak nama lu jadi yanto aja daripada nama lu ripet dibaca kayak gini? Hai, gue Nobening, dan gue lulusan filsafat Dan banyak banget orang nanyain tentang filsafat di Indonesia Tapi mungkin nggak tau mesti nanya ke siapa Jadi akan gue jawab semampu gue Dan itulah kenapa gue bikin series baru ini Nobening Mempersembahkan Filsafat Menjawab Manusia dari kera Apa? Apa lu mau Mau nanyain tentang apa? Evolusi, terus Evolusi mana yang bilang manusia dari kera? Hah? Evolusi mana? Pertanyaannya yang enak gitu kalau dijawab Kalau tangan kanan ketemu sama tangan kiri salamannya gimana? Pertanyaan mengenai filsafat sebelah mananya Tangan kanan ketemu tangan kiri salaman Ya kayak gitu Lu pada ada apa sih sama kata filsafat? Filsafat kayaknya identik dengan pertanyaan-pertanyaan yang gimana gitu Mesti banget pertanyaan filsafat kayak gitu Bang bentuk dari filosofi itu apa bang? Nggak tau mungkin Apa ya? Segi lima ya? Gini Gini Sering di roasting Because he can't handle himself Emang mitologi Yunani sesuai logis bang? Nggak Mitologi Yunani itu nggak sesuai logis Tapi mitologi Yunani adalah salah satu hal yang membuat filsafat hadir di Yunani Yaitu dimana banyak banget fenomena-fenomena alam yang nggak bisa dijelaskan pada masa tersebut Dikaitkan dengan kekuatan dewa-dewa di Yunani Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa ada petir Akhirnya mereka membayangkan ada sosok yang lebih kuat dan powerful daripada mereka mengendalikan petir di luar sana Mereka tidak bisa menjelaskan kematian Maka ada sosok orang yang super-super powerful yang menguasai kematian dan mengadakan kematian Bahkan mereka nggak bisa jelasin cinta Akhirnya ada orang yang menguasai cinta dan lain-lainnya dan lain-lainnya Tapi dari situ orang-orang Yunani akhirnya punya bekal untuk memikirkan alasan sebenarnya dibalik itu Dimana mereka berupaya untuk mengetahui bagaimana orang besar-besar itu bekerja Sampai akhirnya mereka menemukan bahwa itu bukan kerja dari orang-orang besar tersebut Tapi bisa dijelaskan Contoh yang paling sering digunakan di kelas filsafat adalah pelangi Yang dimana pada zaman Yunani itu dibilang kalau pelangi itu adalah tanda bidadari-bidadari Atau malekat-malekat itu pada turun dari Olimpus ya Itu prosotannya gitu ya Nah orang-orang pada suka ngejar tuh ujung pelangi dimana karena pengen ketemu dewa-dewi itu Dan sampai sekarang nggak ketemu Eh malekat-malekat sorry Dan akhirnya ketahuan deh kalau pelangi itu ya Apa gue juga lupa deh pelangi itu apa Ya itu kan hujan, kena cahaya, muncul warna gitu Penjelasan lebihnya googling ya Jadi apakah pebikiran mitologi Yunani itu tidak logis? Yes, sangat tidak logis Tapi memicu bagaimana filsafat itu bisa lahir Karena mereka jadi bebas menginterpretasikan tentang kejadian alam Dan mereka penasaran dan malah pengen cari tahu coban sebenarnya Bang kenapa sendok namanya sendok? Kenapa nggak garpu aja dijadikan sebagai nama sendok? Kenapa nggak nama lu jadi yanto aja daripada nama lu ribet dibaca kayak gini? Ya pasti nama garpu sama sendok ini diciptakan sama penemunya Karena garpu sama sendok itu hadir di Indonesia Dan bukan diciptakan di Indonesia Gue yakin dan gue pede pasti itu ada hubungannya sama bahasa Belanda Karena pasti orang-orang Belanda atau orang-orang yang barat lainnya yang membawa budaya pakai sendok dan garpu Nggak tahu, coba kalian cek apakah gue bener apakah gue salah Tapi kan itu asumsi gue dan dari situ gue bisa tahu gitu bagaimana bahasa itu bisa hadir gitu Kalau lu google gitu ya pakai bahasa Inggris Misalnya apa itu bahasa tuh ada timeline yang lu bisa tahu gitu Nggak ya tiba-tiba dinamain Nah kenapa nggak sendok? Kenapa nggak garpu? Nggak gitu, ada sejarahnya Apa ilmu yang dapat lu terapin di kehidupan dari kuliah filosofat? Nggak melontarkan pertanyaan-pertanyaan sok filosofis Yes, pertanyaan-pertanyaan sok filosofis itu eksis gitu Kayak Coba buktikan mana otakmu no? Kan otakmu tidak terlihat Kan yang terlihat itu yang ada Aku sangat berfilosofat Aku dapat S1 filosofat Aku bisa melakukan dan bertanya hal-hal seperti itu Berikanlah aku S1 filosofat Selama gue kuliah, nggak pernah nemu pertanyaan kayak gitu Jadi kita juga bisa lebih efisien untuk bertanya gitu Memberikan sebuah kualitas pertanyaan yang lebih menarik Dan lebih menantang untuk dipertanyakan Karena hal-hal kayak gitu tuh udah lewat masanya gitu Lu mau coba salah satu pertanyaan filsafat yang sering ditanyakan Dan seru-seruan buat didiskusikan kayak gini Lu tahu kan sel-sel badan kita itu mati dan berregenerasi gitu kan Ini mengandai kan ya Kita mengandai-andai bahwa sel-sel yang udah mati itu dikumpulin ya Ditumpuk di sebuah kapsul sehingga membentuk kembali badan lu Dan ya walaupun itu sel-sel yang rusak dan salah tergantikan sama kita Tapi bisa membentuk badan lu gitu ya Dan misalnya diciptakan sebuah alat gitu kan Udah banyak juga tukar kosmetik-kosmetik yang bisa meregenerasi sel-sel kulit mati gitu kan Terus tiba-tiba itu udah regenerasi sehingga jadi orang hidup gitu Pertanyaannya, lu yang mana? Yang sel kulit mati yang dihidupkan lagi? Atau sel kulit yang totally baru disini? Sel kulit gue kan udah baru semua Sedangkan sel kulit lama yang itu Yang mana eno? Yang itu? Atau yang ini? Nah, mikir dah lu Eh, ingat Semua di tubuh lu ini baru Gak ada yang tersisa yang lama Sedangkan yang lama semuanya kumpul disini Nah, yang mana tuh yang lu? Ah, lu pikirin dah tuh Lu jawab di komen di bawah dengan alasan yang lebih menarik Ayo, coba Bisa gak? Suasana kelas anak filsafat kayak gimana bang? Apa penuh anak puitis, hippie, pemuja gandhi Atau biasa aja menurut lu? Ya, gue gak tau sih ekspetasi kalian gitu ya Imajinasi kalian gitu Atau stereotyping anak filsafat kelasnya kayak gimana gitu ya? Ya, biasa-biasa aja kayak kelas pada umumnya Kayak lu mungkin yang belum kuliah lu lihat bimbel ya Nah, bimbel kan pake baju bebas tuh Terus belajar bareng ya Kayak bimbel udah kayak gitu Bajunya pada normal semua ya Kayak gini Gak yang tiba-tiba pada pake rantai gitu ya Itu rantai motor digantung disini gitu ya Atau pada jam dinding digelantungin disini gitu ya Topinya dari pada ini ya Pake panci topinya Ini panci taruh atas pala gitu Kelas filsafat gitu Imajinasi kalian kayak gitu Gue gak tau apa yang kalian berusaha imajinasikan dari anak-anak filsafat Kita semua sama kayak kalian Kuliahnya ya duduk-duduk juga Pake buku-buku juga Pake laptop-laptop juga Gak ada yang kalung 12 biji gitu ya Atau gelang di tangan 34 gitu ya Warnanya semuanya merah kuning hijau Dan ada tulisan-tulisan jurus-jurus Naruto disini ya Atau setengah badan tato Semua isinya setengah badan Isinya ini apa Skincare gitu Gak ada Semua normal seperti mahasiswa pada biasanya Bedanya kalo masuk kelas handstand Ya gak lah Ya gak lah Anjir masuk kelas handstand Semua muridnya might guy anjir Ngelatih taijutsu masuk filsafat Gimana cara menembus ruang dan waktu Berpikir Dengan berpikir lu tuh time travel Lu mengimajinasikan posibilitas-posibilitas yang akan terjadi di future sana gitu ya Dan lu kembali terus lu uji kemungkinan tersebut Jadi buat orang yang pengen nyiptain mesin waktu Gak usah capek-capek ya Lu tinggal mikir gitu Sehingga lu bisa memikirkan outcome yang paling Mungkin low risk lah buat lu gitu Sehingga lu bisa lebih nyaman menjalani kehidupan Kalo lu mikir gitu kan Eh kalo gua busain mulut tiap hari di kelas Kira-kira masa depan gua Apakah bisa menjadi presiden gitu kan Nah time travel otak lu mikir gitu kan Nah kalo ini pikiran lu sering dilatih gitu ya Posibilitas-posibilitasnya makin jelas Makin keliatan dan makin akurat Time travel lu jadi makin berasa Makin berasa hadir Makin berasa ngerasain di masa depan Bakal kayak gini nih kalo logong gini 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 Gitu Apakah rantai sepeda yang Baru gua sebutin kan tadi Ini rantai tiba-tiba masuk Apakah rantai sepeda yang saling sambung menyambung Satu sama lain ada kaitannya dengan filosofi Kenapa banyak yang lebih suka punya hati daripada punya otak Emang kita gak bisa dua-duanya punya gitu ya Hati sini ya liver gitu Atau jantung hati kan di Indonesia Agak ketuk-ketuk mana liver mana jantung mana hati gitu ya Atau otak gitu Kalo gak punya liver kayaknya masih bisa hidup ya Kalo gak punya otak Mah hati kayaknya ya Ya gue mendingan punya otak lah Atau pertanyaannya lo maksud nih kayak Apa berpikir dengan hati gitu ya Jadi berpikir dengan hati tuh sebenarnya Berusaha untuk tidak rasional Dan itu sebenarnya lo tidak berpikir pake hati Lo berpikir pake otak juga Cuma karena simbolnya gitu loh Jantung kan kayak heart gitu kan Jadi pemikiran-pemikiran yang emosional Yang tidak rasional Yang berdasarkan apa ya Tidak mau memikirkan secara logis gitu Itu dieditikan dengan berpikir dengan hati gitu Sedangkan pemikiran-pemikiran yang logis berpikir dengan otak gitu ya Padahal mah Lo gak bisa mikir pake ini Lo mikir selalu pake ini Cuma lo bisa berpikir logis dan tidak logis Itu Dia bukan orang yang kayak gila-gila banget Dia consider cerdas Dia bahkan bisa mengajar Tapi ya dia memiliki jalur hidup yang beda Mungkin itu awal-awalnya pergerakan rebel kali ya Pergerakan indie gitu ya Tapi mau gak mau dia akhirnya menyumbangkan ilmu pengetahuan juga gitu ke dunia Bahkan ceritanya pun mendunia Tapi kalau kalian semua pengen pelajarin mengenai Diogenes Gue udah punya videonya khusus ngebahas cerita itu Dari segi anime One Punch Man Ayo yang thumbnail-like kayak gini Lo cari aja di channel gue ya Lo cari itu One Punch Man Terus Atau lo cari aja One Punch Man Lo bening di Youtube Lo tau lah cara nyari video gimana Udah bukan bocah kan Dan terakhir Kenapa hidup selalu penuh dengan plot twist Hah? Gak juga Hidup lo doang kayaknya yang Ada plot twistnya Kayaknya biasa-biasa aja Banyak orang Kenapa hidup lo penuh dengan plot twist Ya mungkin maksud lo Tidak sesuai ekspetasi lo ya Ya sulit juga gitu Kalau lo tidur-tiduran Terus ekspetasi lo Lo jadi orang kaya gitu ya Ya susah gitu Kecuali lo anak Bill Gates gitu Anak Steve Jobs gitu Ya boleh lah kita ngobrol gitu Tapi kalau Lo cuma tidur-tiduran Males-malesan Terus lo ekspetasi besok Dia di Shinobi gitu Ya tolong Itu plot twist gitu Gak plot twist sih Lo nya aja yang ekspetasi ketinggian Tapi usahanya kerendahan Jadi ya Gak ada plot twist lah Sudah terprediksikan Sudah ada jalurnya Sudah ada konsekuensi alamnya Dari apa yang lo perbuat Itu sebab akibat Ayolah Yah Jadi itu dia Bersapat menjawab Gue agak bete sih Dapet pertanyaan-pertanyaan kayak gini Sejujurnya gitu Kenapa tidak ada pertanyaan-pertanyaan Yang lebih Apa ya Menantang untuk dijawab gitu Atau didiskusikan Dan bahkan Didebatkan gitu Tapi gue gak mau nyerah lah Gue coba untuk kalian semua Silahkan komen di bawah Pertanyaan-pertanyaan Mengenai Filsafat Filsafat Atau pengen belajar Tentang filsafat Atau Ada stereotype Tentang-tentang filsafat Apa Atheis lah Apa Disuruh nungging ya katanya Kalau misalnya Kuliah filsafat ya Atau katanya nanti Kalau masuk filsafat Lu disuruh ini ya Apa Jalannya jinjit gitu ya Gue gak tau Itu pernah terjadi di kalian apa Enggak silahkan komen di bawah Kalau kalian suka konten kayak gini Jangan lupa subscribe Dan nyalain notifikasinya Jangan lupa juga share video ini Ke berbagai macam Tengkurangan kalian Dan jangan lupa juga Follow kami di sosial media Karena di sosial media kami Apa dak Yang lucu dong Nah Komen di bawah Kali ini dia lucu apa Enggak gue gak tau Gue main upload aja Bodo amat lah Gue tunggu pertanyaan-pertanyaan Filosofi kalian Dan Kalau filsafat menjawab Mesti kayak Nguarin satu quotes Filosof gak sih Gatau deh Komen di bawah Aduh Bingung show baru Dan untuk kita semua Stay clean and sound Stay curious And Wash your hand